Halo, selamat sore guys. Dengan aku Mima. Udah lama kita gak bikin vlog unboxing. Unboxing kali ini bukan unboxing sesuatu yang gimana-gimana, tapi unboxing sesuatu yang penting banget buat dapur. Kita mau buka belanjaan daging yang aku beli dari Tokopedia. Kenapa sih belanjanya di Tokopedia? Ya karena kita gak ngemol lagi, gak belanja groceries ke supermarket atau di shopping mall gitu. Nah, ini aku beli protein semuanya. Aku beli dari vendor yang ada di Tokopedia, namanya The Meat Specialist. Aku beli ada 11 item di sini tuh. Ada daging dan ada juga ikan. Ini tuh lumayan banyak. Kita bisa makan ini buat 10 sampai 2 mingguan gitu deh. 10 sampai 14 hari gitu. Apa aja sih yang kita beli? Nah, ini yang pertama nih. Ini ada gurame fillet. Ada 2. Ini guramenya gede-gede banget. Semuanya frozen ya. Ya, bagusnya memang frozen. Kenapa aku pilih di The Meat Specialist ini? Sebenarnya waktu pertama kali datang ke Jakarta itu, aku tuh rada gambling gitu loh. Pilihnya tuh dari vendor mana. Ya, cuman rely dari review orang-orang aja. Terus aku tuh coba di The Meat Specialist ini. Ternyata itu oke banget. Dagingnya lumayan segar dan timbangannya dia gak nipu. Ini ada back rib yang udah dipotong-potong. Ini back rib apa? Enggak ya. Aku lihat dulu ya catatannya ya. Nih. Ini 1 kilo size-nya. Jadi tuh di sini tuh ada tulangnya. Terus dagingnya lumayan tebel. Biasanya sih back rib ini aku panggang di oven ataupun aku slow cook gitu pakai rice cooker Philips aku gitu. Terus dimasak 4-5 jam supaya bumbu-bumbu meresap dan dagingnya jadi lembut banget. Kalau di oven biasanya aku grill pakai ya dibungkus sama aluminium foil gitu. Terus sebelum dimasukin ke oven dibungguin dulu dan kadang-kadang gak dibungguin sih. Cuman dipakaiin garam, bawang putih, dan rosemary. Bilangnya cornrow tapi ini tuh sebenarnya back rib ya. Ini tuh cornrow. Kalau bahasa kita ini tuh cornrow. Cuman sayangnya udah dipotong-potong kecil gini. Kalau tadi aku bilang back rib ya. Aslinya itu tuh sebenarnya panjang-panjang kayak begini nih bentuknya. Harganya 1 kilonya Rp 90.000. Cukup murah ya buat ukuran belanja di toko gitu. Karena kalau belanja di supermarket gitu gak sampai 1 kilo harganya udah Rp 90.000an gitu. Jadi nih guys belanja online itu selain murah juga aman. Apalagi situasinya kayak begini. Nah yang ini adalah bawal. Bawalnya juga frozen. Ini tuh bawalnya gak tau ya. Kayaknya udah dibersihin. Seingatku tuh udah dibersihin. Katanya ada popisis gitu. 4 biji bawal ini tuh 1 kilo. Harganya itu Rp 150.000. Sementara aku cek ya. Ya Rp 150.000. Lumayan banget. Karena kalau dibeli di mall itu harga bawal 1 kilonya Rp 250.000an gitu. Nah ini. Ini apa nih? Ini apakah back rib juga? Ini tuh kayaknya back rib deh. Apa aku salah ya? Ketukar ini apa ini? Tulang sok muda daging sapi iga brisket ya. Ini tuh iga-igaan juga. Harganya itu 1 kilogramnya Rp 47.000an. Lalu. Ini ada. Daging. Ini tuh daging apa sih? Aku yang beli tuh gak tau ya. Bentuknya tuh kayak. Kayak ini tuh. Kayak apa nih bentuknya nih? Ini tuh. Jadi kayak steak gitu. Cuma dipotongnya itu bulat gitu. Oh ini tuh Wagyu guys. Aku lupa nih. Namanya tuh Wagyu. Tuh aku beli tuh ada tuh. Bener gak sih Wagyu? Ya Rp I Wagyu Meltic Premium Australia. Harganya itu Rp 180.000an. Ini tuh 1 kilo ya. Isinya ada 5 slices gitu. Kelihatan gak sih? Kalian ini lampunya agak gelap nih disini tuh. Rp 150.000an. Eh kok Rp 150.000an. Rp 180.000an. Lalu ini tuh ada buntut. Karena aku suka banget bikin sup buntut ya. Dan Hanacang baru mulai mau makan daging tuh setelah kita pindah di Jakarta gitu. Sup buntut ini. Sup buntut buntut ini tuh 1 kilo ya. Harganya. Sebentar aku cek lagi. Buntut sapi potong lokal. Harganya Rp 105.000an untuk 1 kilo. Lalu aku beli ini tuh kayak beef belly ya. Yang buat barbecue-an gitu. Itu lumayan irisannya lumayan tebal-tebal gitu geng. Tuh liat tuh lemaknya. Kelihatan gak sih kalau aku mundurin kayak begini? Sorry ya. Ini tuh posisinya terbasalah. Karena apartman ini apartman Jepang banget. Gak terlalu besar kitchennya. Dan aku banyak pake space-nya buat naruh barang-barang. Barang-barang apa? Perkakas dapur gitu deh. Jadi tuh untuk nempatin si kameranya terbatas banget. Oke lanjut. Ini tuh harganya berapa ya? Tadi tuh sekitar seratusan gitu. Rp 120.000 apa ya? Harganya ini tuh 1 kilo ya. Cuman porsinya gede banget. Dan lemaknya itu tebal banget. Ini adalah filet dada ayam. Jadi tanpa tulangnya. Dada ayam yang ini udah dibikin filet. Biasanya filet dada ayam ini tuh aku bikin model chicken katsu gitu. Itu dibalur dengan tepung. Dan aku pake biasanya tepung yang gluten free. Terus di... Kalo aku gak males sih. Aku balur lagi dengan breadcrumbs. Tapi breadcrumbsnya gak gluten free. Jadi gimana dong? Ini filet chicken ini tuh aku beli 1 kilo. Yaitu 2 paketan kayak begini. 1 kilo jadi 500 gram. 500 gram. Dan harganya murah banget. Rp 65.000 buat 1 kilo. Lalu beli. Nah ini Iga Conroe. Ini tuh Bakery Australia. Liatin ya guys. Tuh Iga tuh. Keliatan gak ya mudah-mudahan keliatannya di bawah. Nih tuh. Tuh lemaknya. Tuh dagingnya itu cukup tebal ya. Ini tuh 1 kilo. Jadi dipisahin 2 gini sama si abangnya. Tuh timbangannya gak tepu-tepu. Timbang ini tuh lebih dari 1 kilo deh kayaknya. Harganya itu ini tuh 100-an berapa ya. Nanti aku tulis aja ya harganya berapa. Dan item terakhir adalah salmon. Salmon aku beli salmon. Norwegian salmon. Ini tuh 1 kilo. Jadi tuh kayak begini. Gak dipotong-potong. Kita potong-potong sendiri. Which is good. Biasanya sih aku kalau beli Norwegian salmon gini. Aku gak mau masaknya itu. Gak mau aku potong kayak begitu. Karena kalau udah di-froast sih biasanya langsung aku olah ya. Aku masak itu. Jadi ini tuh cukup dipanggang sekaligus aja. Nanti kalau gak kemakan ya disimpan dan diolah lagi untuk berikutnya. Ini harganya. Untuk 1 kilonya. Ini tuh harganya yang paling mahal. Karena 1 kilo ikan salmon ini. Rp 299.000. Rupiah hampir bilangin. Rp 299.000. Kalau dibandingin dengan Jepang. Pastinya lebih murah. Karena biasanya tuh kalau kita beli salmon yang di Costco kayak gitu. Tapi salmonnya kualitasnya berbeda. Salmonnya untuk sashimi gitu. 1 kilonya tuh harganya di atas Rp 4.000. Which is sekitar Rp 600.000 gitu. Jadi tuh ini tuh murah. Tapi tentunya kualitasnya berbeda. Ini tuh bukan salmon buat sashimi ya. Total belanjanya berapa? Untuk semua ini aku menghabiskan Rp 1.375.000. Tapi ini bukan untuk sekali makan ya geng. Jadi tuh untuk hampir 2 minggu deh. Dan aku tuh lebih cenderung beli sekali banyak begini. Terus aku pilah-pilah yang mana yang bakalan aku masak dalam waktu 3 hari. Oke sisanya aku masukin ke freezer. Oh iya. Kebiasaan kalau udah terima barang-barang ini. Malum ya jaman pandemi begini. Semuanya harus dicuci. Dicuci bersih ini plastik-plastiknya sebelum masuk kulkas. Karena ini tuh size-nya gede-gede banget. Jadi aku tuh gak bisa tempatin di kayak yang container. Yang kayak lock-and-lock atau ya yang apa sih. Yang container dari IKEA gitu. Aku gak bisa tempatin gitu. Karena tuh size-nya besar. Dan aku gak terlalu gede-gede tempat penempatannya. Kalau si sop buntut ini biasanya aku langsung masak. Karena semuanya pada seneng sop buntut. Kalau hanacang dia buntutnya gak mau makan. Dia hanya makan kuahnya aja. Si ini buat Korean barbecue ini. Beef belly. Ini tuh udah agak cair ya. Jadi tuh udah mulai di-frost gitu. Jadi ini tuh bakalan cepet-cepet aku olah. Kalau wagyu-nya masih kayak bekunya itu kayak kayu solid banget. Oh ya guys ini kelihatan nih marble-nya dagingnya. Kelihatan gak sih? Aduh ini gimana? Kelihatinnya tuh. Kelihatan gak sih tuh kalian tuh? Nah, kalau IG-nya ini gak akan aku masak dalam waktu tiga hari. Karena ada beberapa pengiriman lagi setelah ini. Khusus ikan. Jadi tuh aku beli ikan yang kayak ikan ekor kuning. Terus ikan selar. Yang gitu-gitu. Karena anakku itu, hanacang itu dia suka banget makan ikan. Dan hampir gak pernah mau makan daging merah. Dan si bawal ini juga bakalan aku masukin ke chiller aja. Karena mau dipanggang besok. Si salmonnya juga ini tuh udah agak di-frost. Jadi aku gak mau kalau udah di-frost gini ikan gak aku masukin lagi ke freezer. Kenapa? Kayaknya itu jadi malah gak segar gitu loh ikannya. Nah, guramenya juga kayaknya aku keluarin aja deh. Mau aku, kedengaran gak sih kalau kayak gini? Mau aku bikin yang kayak fish popcorn gitu. Jadi ikannya ini tuh si guramenya bakal aku potong kecil-kecil terus dibalurin sama tepung. Tepungnya tuh udah ada rasa sih tepung yang gluten-free gitu. Buat 9-9 gitu. So guys, segitu dulu vlog unboxing kali ini. Lain kali mungkin aku coba vlog masak-masak ya next time. Thanks for watching. Bye-bye.